Bab 289 Kunjungan Adrian Jowin menduga bahwa bakatnya dalam ilmu pedang tidak sebaik bakatnya dalam pengolahan obat, tetapi, itu sudah cukup karena dia mampu menjadi seorang kultifator pedang. Baru saja, Jowin tidak menggunakan kekuatan benih spiritual. Apabila digunakan, dampak dari jurusnya pasti akan meningkat. Mulai sekarang, Jowin tahu betul bahwa daya tempurnya sudah tidak terlalu buruk. Awalnya, ada formula umur panjang yang menyokongnya. Kini, dengan adanya tiga jurus teknik pedang, bersamaan dengan formasi dan teknik jarum penghancur tulang. Hal ini sudah cukup bagi Jowin untuk bertarung secara langsung. Kamu, sudah memahami niat pedang? Tanya Gafin. Jowin mengangguk dan berkata, Lia, aku memahaminya secara kebetulan. Auramu terlalu tajam. Sky mengernyit dan berkata, Hal itu akan menarik perhatian orang-orang kemanapun kamu pergi. Aku punya sebuah metode. Pada saat ini, Gafin berkata, Coba kamu terapkan metode ini. Kamu akan bisa menyembunyikan niat pedang di tubuhmu. Usai mengatakan itu, Gafin pun membacakan beberapa mantra untuk Jowin. Setelah Jowin mendengarnya, Dia pun mengedarkan kekuatan energi asli berdasarkan mantra tersebut. Benar saja, Seiring dengan peredaran kekuatan energi asli, Aura tajam di tubuhnya perlahan menghilang. Begitu melihat Jowin lagi, Dia sudah berbeda dari sebelumnya. Memikirkan hal ini, Jowin pun membalik satu tangannya perlahan. Sebilah pedang terbang berwarna jingga terlihat muncul di tangannya. Kemudian, Dia menatap Medellin dan berkata, Ini adalah pedang terbang yang aku belikan untukmu di pesta. Aku tidak sempat memberikannya kepadamu selama beberapa hari ini. Kebetulan, Aku bisa memberikannya sekarang. Di pedang terbang ini, Terdapat formasi pertahanan kelas 1, 2, dan 3. Kamu bisa mempelajarinya. Medellin tertegun sejenak, Lalu menatap Jowin dan bertanya, Apakah? Ini untukku. Jowin mengangguk dan menjawab, Tentu. Aku Medellin berlari ke hadapan Jowin dan memeluknya seraya berkata, Terima kasih. Jowin tersenyum. Dia lagi-lagi mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Medellin. Kemudian, Dia berkata, Cincin penyimpanan ini juga tidak ada gunanya lagi untukku. Kamu pakai saja. Di samping, Sky yang melihat adegan ini tampak menatap Jowin lekat-lekat. Jowin tersenyum. Cincin penyimpanan di tangannya tidak berukuran kecil. Dia mengeluarkan lagi sebuah cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Sky seraya berkata, Aku juga akan memberimu satu. Kalau pedang terbang, Aku akan memberikannya kepadamu di lain kesempatan. Kamu sebaiknya segera menjadi ahli formasi kelas 3. Sky pun terlihat tersenyum. Ting-tong. Ting-tong. Ketika Jowin sedang mengobrol dengan yang lainnya, Suara bel pintu tiba-tiba terdengar. Jowin dan yang lainnya pun kembali ke ruang tamu, Lalu bergegas melihat ke arah pintu. Pada layar yang menunjukkan situasi di luar pintu, Terlihat pria tua berusia 50 atau 60 tahun sedang berdiri di sana. Dia mengernyitkan alisnya dan entah apa yang sedang dipikirkannya. Itu. Adrian. Tepat pada saat ini, Pupil mata Medellin tiba-tiba agak menyusut. Jowin bertanya dengan kebingungan, Siapa Adrian? Adrian Ye. Dia adalah kepala keluarga Ye, Ayahnya Deni. Medellin menghela nafas dan berkata, Kenapa dia datang ke rumah kita? Ketika Jowin mendengar perkataan Medellin, Ekspresinya pun berubah. Dia mengjilat bibirnya, Lalu berkata kepada Sky dan Gavin, Kalian sembunyi dulu. Aku akan menemuinya. Sky dan Gavin tampak mengangguk, Lalu berjalan ke lantai atas. Setelah itu, Jowin dan Medellin pun saling memandang, Lalu berjalan menuju pintu. Di depan gerbang besi vila, Adrian yang melihat Jowin dan Medellin berjalan keluar Tampak menunjukkan senyuman dan berkata, Dokter Dewa Jowin, Salam kenal. Adrian langsung mengabaikan Medellin Dan hanya menyapa Jowin. Jowin telah mengajari Medellin Cara untuk menyembunyikan auranya. Itu sebabnya, Medellin hanya terlihat seperti orang biasa. Adrian tidak menyadari bahwa Medellin Telah menjadi seorang kultifator Tahap membuka indera sekarang. Ada apa? Tanya Jowin yang meliriknya dengan nada santai. Aku sudah berada di depan rumahmu, Apa kamu tidak ingin mengundangku masuk? Tanya Adrian sembari tersenyum. Maaf, Aku adalah orang yang suka kebersihan. Jowin tampak menyeringai. Ekspresi Adrian sontak menjadi suram. Perkataan Jowin sangat jelas Tengah mengejek Adrian sebagai orang yang kotor. Dia merasa bahwa rumahnya akan kotor Bila Adrian masuk ke dalam. Siapakah Adrian? Dia adalah kepala keluarga Ye. Siapa yang berani berbicara dengan cara seperti itu terhadapnya di kota Yanjing? Adrian menunjukkan ekspresi suram. Dia menatap Jowin lekat-lekat dan berkata, Kamu memang adalah dokter dewa Jowin. Karena kamu sudah bilang seperti itu, Aku akan langsung pada intinya. Kamu melukai kedua kaki putraku dan membuatnya lumpuh. Kamu tentu harus memberi penjelasan kepadaku, kan? Jowin tersentak. Keluarga Ye bekerja sama dengan anggota organisasi Zero. Identitasnya sudah pasti akan terungkap cepat atau lambat. Penjelasan. Kamu mau penjelasan seperti apa? Tanya Jowin. Adrian menatap Jowin dengan tenang seraya berkata, Bocah, kamu adalah kuunya Yevri. Kalau Yevri masih hidup, Aku tentu tidak berani melakukan apapun terhadapmu. Tapi, sekarang Yevri sudah tiada. Menyerangmu adalah hal yang sangat mudah kulakukan. Usai mengatakan itu, Adrian berkata dengan nada tenang, Bocah, aku bukan ingin mengajakmu berdiskusi hari ini. Kamu harus menyembuhkan kedua kaki putraku dan memberikan kompensasi kepada keluarga Ye. Kalau tidak, konsekuensi yang akan kamu terima. Konsekuensi apa? Jowin menatap Adrian dengan tenang, Lalu bertanya, Kenapa? Kamu ingin membunuhku? Raut wajah Adrian lagi-lagi menjadi suram. Dia menatap Jowin dan berkata, Bocah. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik ini adalah kota Yanjing. Aku bisa membunuhmu dengan sangat mudah, Seperti halnya membunuh seekor semut. Jowin menatap Adrian dengan tenang, Lalu menyeringai dan berkata, Oh, kalau begitu kenapa kamu tidak membunuhku sekarang saja? Apa maksudmu? Tanya Adrian seraya menatap Jowin. Sangat sederhana. Jowin berkata, Aku tidak akan menyembuhkannya. Pergilah dari sini. Apa kamu yakin ingin menanggung amarah dari keluarga Ye? Adrian sontak murka. Jowin terlalu malas untuk meladeninya. Dia menarik Medellin dan berkata, Ayo, kita pulang. Jangan memedulikan bajingan tua itu lagi. Kamu. Kekuatan energi asli di tubuh Adrian perlahan melonjak. Jowin menatap ke arah Adrian secara tiba-tiba dan bertanya, Kamu ingin menyerangku? Jowin sangat berharap Adrian berinisiatif untuk menyerangnya. Apabila pria tua itu berani menyerangnya di siang bolong seperti ini, Organisasi Knight akan memiliki alasan untuk pergi ke rumah keluarga Ye. Raut wajah Adrian sangat suram. Dia menatap Jowin lekat-lekat, Lalu berkata, Bocah, kamu. Sangat sombong. Ada harga untuk bersikap sombong. Kita lihat saja nanti. Usai mengatakan itu, Adrian mengibaskan lengan bajunya dengan kesal, Lalu berbalik dan berjalan menuju mobil yang ada di samping. Mobil tersebut dinyalakan, Lalu sontak melaju. Melihat kepergian Adrian, Medellin pun berkata dengan cemas, Kamu melumpuhkan kedua kaki Denny. Iya. Jowin tampak mengangguk. Berdasarkan temperamen keluarga Ye, Mereka tak akan mungkin menerima hal ini. Kedepannya, dia. Medellin terlihat sangat cemas. Jangan khawatir. Jowin berkata, Masih belum pasti siapa yang akan diserang. Apalagi, Kita dan keluarga Ye memang sudah berselisih sejak lama. Sembari menatap mobil yang menjauh, Jowin berpikir dalam hati bahwa dia harus segera mengumpulkan bukti dari keluarga Ye. Bab 290 reputasi meningkat secara bertahap. Cepat atau lambat, Identitasnya pasti akan terungkap. Jowin sebetulnya selalu sangat penasaran dengan tujuan kerjasama antara Organisai Zero dan keluarga Ye. Apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan? Keluarga Ye memiliki bisnis yang luar biasa. Mereka telah menjadi pemimpin dari para konglomerat. Keberadaan seperti mereka sama sekali tidak perlu mengambil risiko disingkirkan organisasi night dengan menjalin hubungan kerjasama bersama organisasi Zero. Lantaran telah bekerjasama, Jowin selalu merasa bahwa pasti ada kepentingan yang terlibat di antara mereka. Selain itu, kemungkinan besar bukan tentang perselisihan uang biasa. Apalagi, organisasi Zero telah menargetkan Jowin sejak lama. Jika Jowin hanya sendirian, dia tidak terlalu mengambil pusing. Namun, kini Medellin berada di sisinya. Apabila terjadi sesuatu dengan Medellin, Jowin tidak akan mampu memaafkan dirinya sendiri. Setelah mengumpulkan bukti kerjasama antara keluarga Ye dan organisasi Zero, Jowin hendak memanfaatkan kekuatan organisasi night untuk menyingkirkan organ sisai Zero melalui keluarga Ye. Kemudian, Jowin akan bisa mencari tahu kabar tentang kakeknya melalui mereka. Memikirkan hal ini, Jowin pun berpikir, dia harus mempercepat aksinya untuk menangkap kultifator iblis, baik dengan pergi ke kediaman bayi ataupun berpura-pura tidak mampu membayar uang sewa. Mereka kembali ke rumah, lalu Medellin bertanya, kamu ingin makan malam apa? Kita pesan makanan saja. Jowin berkata, aku akan keluar dulu. Hanya sebentar saja. Jowin tentu pergi ke restoran gang untuk memeriksa situasi di sana. Setelah setengah jam berlalu, dia pun di restoran gang. Benar saja, restoran ini telah ditutup. Jowin pun terpaksa kembali ke rumah. Malam harinya, mereka hanya menyantap makanan biasa. Selama proses ini, Jowin terus berulang kali menelepon Stefan. Namun, Stefan tak kunjung mengangkatnya. Usai makan malam, Stefan baru berinisiatif untuk meneleponnya. Jowin mengangkat telepon dan bertanya, halo. Stefan berkata, aku ada banyak urusan di siang hari dan tidak membawa ponsel. Apakah ada sesuatu yang mendesak hingga meneleponku terus? Eh, waktunya pasti sudah tidak keburu sekarang. Jowin berkata, aku sudah memastikan identitas dari seorang penanggung jawab organisasi. Benarkah? Tanya Stefan. Jowin mengangguk dan berkata, iya. Dia adalah bos dari restoran pribadi bernama Restoran Gang. Aku baru saja ke restoran itu, tapi sudah ditutup. Coba bantu aku untuk mencari lokasi keberadaannya. Dia bernama Ella Chen. Oke. Stefan buru-buru berkata, aku akan menyelidikinya sekarang. Usai mengatakan itu, dia pun mematikan teleponnya dengan tergesa-gesa. Nyatanya, mereka sudah sangat terlambat untuk beraksi. Dihitung-hitung, jarak antara Nancy serta dua orang lainnya berinteraksi dengan Ella telah berlalu dua hari. Berdasarkan kemampuan organisasi Zero, mereka pasti sudah bersembunyi sejak awal. Namun, hal ini juga termasuk kabar baik. Hingga saat ini, Jowin telah memastikan dua penanggung jawab organisasi Zero. Satunya adalah Clara dan satunya lagi adalah Ella. Hanya saja, entah apakah Ella adalah ahli formasi kelas 3 tersebut. Malam hari ini, Jowin tidak bepergian. Setelah makan malam, dia mengobrol sejenak dengan Medellin, lalu kembali ke kamarnya sendiri. Dia terluka akibat niat pedang yang ada di kertas tersebut. Meskipun tidak terlalu parah, lebih baik Jowin tetap mengobati lukanya secara sederhana. Sebaliknya, Medellin pergi menyempurnakan pedang terbang. Pada dini hari, Stefan menelpon Jowin. Benar saja, seperti yang diduga Jowin, organisasi night sama sekali tidak mampu menemukan jejak Ella. Entah di mana dia bersembunyi. Mungkin akan sangat sulit untuk menemukannya lagi. Jowin dan Stefan mengobrol sejenak, lalu dia pun duduk bersila dan mengedarkan formula umur panjang untuk memulihkan beberapa luka di tubuh. Setelah malam berlalu, luka Jowin telah sembuh sepenuhnya. Ketika bangun di keesokan paginya, dia menyadari bahwa Medellin dan kedua orang lainnya telah pergi. Mereka seharusnya pergi untuk mengurus bisnis. Jowin memutuskan untuk pergi ke desa Lynn. Setelah kliniknya dibuka, dia sudah dua hari tidak ke sana. Entah apa yang dilakukan Johannes selama dua hari ini. Dia berencana pergi di pagi hari untuk melihat apakah dia bisa menyembuhkan beberapa orang, lalu di sore harinya, Jowin berencana pergi ke rumah keluarga Bai bersama Johannes. Jika memungkinkan, Jowin hendak menemukan jejak Clara di rumah keluarga Bai. Jowin pun memesan Gokar untuk pergi ke desa Lynn. Begitu memasuki daerah ini, orang-orang masih tampak tergesa-gesa dan tidak tersenyum. Kebanyakan dari mereka terlalu kelelahan. Jowin pun pergi ke rumah Johannes. Alhasil, dia telah pergi pagi-pagi sekali dan entah kemana perginya. Jowin terpaksa kembali ke klinik. Begitu membuka klinik, dia pun duduk di sana sembari memainkan ponsel dan menunggu. Benar saja, orang-orang yang diobatinya dua hari lalu telah meningkatkan reputasinya. Tak lama setelah Jowin membuka kliniknya, orang-orang pun mulai berdatangan. Jowin juga mulai mengobati mereka satu per satu. Hal yang mengejutkan Jowin adalah pada sekitar pukul 10, sudah ada antrean di depan kliniknya. Tampaknya, ada sekitar 7 atau 8 orang yang makin lama makin bertambah. Jowin menduga, mungkin karena tidak menjatuhkan biaya, ditambah dengan hasil pengobatannya yang bagus dua hari lalu, reputasinya pun meningkat dengan sendirinya. Jowin merasa sangat senang. Lantaran memiliki keterampilan medis, dia merasa sangat disayangkan jika keterampilannya itu tidak digunakan untuk menyelamatkan pasien. Sepanjang pagi, Jowin sangatlah sibuk. Dia telah menerima sekitar 30 hingga 40 pasien. Sekitar pukul 12 siang, setelah Jowin mengobati pasien terakhirnya, dia pun meregangkan pinggangnya dan berkata, rasanya tidak buruk. Jowin memutuskan untuk pergi ke rumah Yohanes lagi untuk memeriksa apakah orang itu sudah pulang, sekalian menumpang makan siang. Dr. Dewa Jowin Dr. Dewa Jowin Tepat pada saat ini, suara teriakan seseorang terdengar dari kejauhan. Jowin dapat melihat dua atau tiga orang tengah berlari menghampirinya. Orang paling depan adalah pria jujur yang pertama kalinya membukakan pintu untuk Jowin di Desalin. Saat ini, dia tengah menggendong seseorang. Ada dua orang yang mengawalnya dengan hati-hati di samping. Jowin menatap orang-orang itu, lalu sedikit mengernyitkan alisnya. Wajah dari beberapa orang ini terlihat pucat. Orang yang digendong pria naif itu berlumuran darah dan napasnya sudah sangat lemah. Cepat bawa masuk, ucap Jowin segera. Dia tidak lagi memedulikan makan siangnya. Pria jujur itu berlari ke klinik dengan pria di punggungnya. Jowin mengambilkannya segelas air. Setelah meletakkan pria itu di ranjang pasien, dia pun terkulai lemas di lantai. Dia meneguk abis air yang disuguhkan, lalu tampak terengah-engah. Jowin memegang pergelangan tangan orang tersebut dengan alis yang agak mengernyit. Pria jujur itu buru-buru menjelaskan, kami sedang bekerja di lokasi konstruksi, lalu ada kecelakaan di sana hari ini. Tujuh atau delapan orang tewas di tempat dan banyak yang terluka. Kami. Usai mengatakan itu, pria jujur itu tiba-tiba berhenti. Sosoknya langsung tersungkur ke samping. Dua orang lainnya, awalnya sedang bersandar di pintu untuk beristirahat. Begitu melihat si pria jujur tersungkur, mereka buru-buru pergi memapahnya. Mereka sepertinya terlalu tergesa-gesa sehingga tidak bisa mengatur nafas dengan baik. Alhasil, kedua orang itu pun ikut tersungkur. Jowin segera memapah mereka. Pada saat yang sama, dia meraih pergelangan tangan mereka dengan kedua tangannya. Benar saja, ini lagi-lagi trik yang digunakan kultifator iblis. Jowin tersentak. Bab 291 dugaan Jowin. Raut wajah Jowin agak serius. Sejujurnya, sejak memeriksa denyut nadi dari orang pertama, dia sudah bisa merasakannya. Orang itu memang mengalami luka luar yang sangat parah dan hampir kehilangan nyawa. Apabila berobat ke rumah sakit biasa, dia pada akhirnya pasti akan mati karena terluka. Namun, ketika Jowin memeriksa denyut nadinya, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tubuh orang ini telah kehilangan energi dan darah dalam jumlah besar. Saat Jowin memeriksa denyut nadi dari si pria jujur dan yang lainnya, dia hampir yakin bahwa orang-orang ini sama-sama telah kehilangan banyak energi dan darah. Hanya saja, mereka terlalu fokus pada pria yang terluka parah itu sebelumnya sehingga tidak terlalu memperhatikan kondisi fisik sendiri. Setelah merasa rileks, tubuh mereka pun tiba-tiba merespons terhadap kekurangan energi dan darah yang dialami. Itu sebabnya, mereka langsung pingsan begitu bergerak. Jowin segera mengeluarkan empat pil penyusun darah dan meletakkannya di dalam mulut mereka. Pil penyusun darah memiliki efek mengisi kembali darah. Energi dan darah mereka yang hilang kemungkinan besar dapat terisi kembali. Tentu saja, itu hanyalah solusi untuk fisik mereka. Namun, kultifator iblis juga menyerang mental mereka. Ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mengalami depresi untuk beberapa waktu mendatang. Jowin perlu segera memberi mereka akupuntur. Jowin membaringkan mereka bertiga di ranjang kayu yang ada di sebelah, lalu dia mendatangi orang yang terluka parah. Penyebab dia jatuh dalam kondisi kritis adalah karena kekurangan terlalu banyak energi dan darah. Selain itu, dia juga mengalami pendarahan akibat luka luar. Pil penyusun darah mampu mengatasi banyak masalah. Jowin mengeluarkan bubuk putih dari cincin penyimpanan, lalu menaburkannya di atas luka orang itu. Kemudian, dia mengeluarkan kain kasa dari cincin penyimpanan untuk membalutnya dengan hati-hati. Usai membalutnya, sekitar belasan menit kemudian, pria jujur itu pun bangun. Dia buru-buru bangkit dari ranjang dan berkata, Dr. Dewa Jowin, bagaimana keadaan rekan kerjaku? Dia seharusnya baik-baik saja dan kemungkinan akan bangun setelah beberapa saat. Jowin berkata dengan suara yang dalam, coba ceritakan secara detail apa yang terjadi di lokasi konstruksi hari ini. Kami sedang bekerja seperti biasanya. Kemudian, salah satu bangunan tinggi yang terlihat jelas dari properti yang tak jauh dari lokasi konstruksi kami tiba-tiba runtuh, ucap si pria jujur. Ekspresi Jowin agak berubah, lalu dia berkata, apakah itu properti yang ada di sekitar? Iya, properti itu ada di sebelah. Pria jujur itu berkata, pagi ini, bangunan tingginya runtuh ketika kami baru saja mulai bekerja. Jowin merenung sejenak, lalu bertanya, coba pikirkan baik-baik. Apakah ada hal aneh yang terjadi di lokasi konstruksi hari ini? Misalkan, adakah orang yang belum pernah kamu lihat sebelumnya muncul? Pria jujur itu berpikir sejenak, lalu ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, begitu mendengar perkataanmu, aku jadi teringat akan sesuatu. Hari ini, ada gadis yang sangat cantik datang ke lokasi konstruksi. Banyak di antara kami yang membicarakannya. Kaki dari gadis itu sepertinya terluka sehingga jalannya agak pincang. Aku mendengar dari rekan kerjaku, dia sepertinya adalah putri bos kami yang datang untuk mengawasi pekerjaan kami, jawab si pria jujur. Selain hal ini, tanya Jowin. Pria jujur itu berpikir sejenak lagi, lalu menggeleng dan berkata, selain hal ini, sepertinya tidak ada hal khusus lainnya. Semuanya bekerja seperti biasanya. Jowin tersentak. Pria jujur ini hanya orang biasa. Informasi yang mampu didapatkannya terlalu sedikit. Jelas, sulit bagi Jowin untuk mengetahui sesuatu darinya. Tepat pada saat ini, si pria jujur itu berkata, Hufet, kecelakaan ini terjadi sangat mendadak. Puluhan orang mungkin terkubur begitu saja. Sekarang, penyebaran informasi pun dibataskan. Kami tidak diizinkan menyebarluaskan hal ini. Kalau tidak, penjualan seluruh properti akan terpengaruh. Untungnya, pengembang dari properti ini adalah keluarga bay. Para rekan kerja yang kehilangan nyawa seharusnya akan mendapatkan kompensasi dalam jumlah besar. Hah. Pupil mata Jowin agak menyusut, Lalu dia berkata, Maksudmu, properti yang kalian bangun itu dikembangkan oleh keluarga bay? Benar. Pria jujur itu bertanya dengan bingung, Kenapa? Begitu Jowin mendengar jawabannya, Sosoknya pun terperanjat. Hari ini, ketika nona muda keluarga bay pergi ke properti yang dikembangkan keluarga bay, Bangunan langsung runtuh begitu saja. Clara berada di rumah keluarga bay, Sementara keluarga Ye bekerja sama dengan organisasi Zero. Kemudian, keluarga Ye juga bekerja sama dengan kultifator iblis. Apabila semua ini dihubungkan secara berurutan, Itu artinya, Clara adalah kultifator iblis tersebut. Dia memang adalah anggota organisasi Zero sehingga sangat cocok jika bekerja sama dengan keluarga Ye. Kamu bilang, Kakinya terluka, Ya. Tanya Jowin. Pria jujur itu mengangguk dan berkata, Leah, wanita itu sangat cantik. Kami semua melihatnya. Banyak yang bercanda bahwa orang yang menjadi suaminya tidak perlu berjuang untuk hidup lagi. Aku sangat yakin ada luka di kakinya. Dia juga berjalan dengan pincang. Apakah di bagian ini? Jowin tampak menunjuk betisnya. Benar. Tentu saja, ini hanya dugaan Jowin. Semua ini hanya dugaan dan Jowin masih perlu memverifikasi hal tersebut. Saat memikirkan hal itu, Jowin pun mengembuskan nafas. Dia melihat ke arah si pria jujur dan berkata, Teman-temanmu seharusnya baik-baik saja. Tapi, mereka masih perlu diawasi. Sekarang sudah jam makan siang, jadi tolong siapkan makan siang untuk mereka. Aku masih ada urusan di siang hari. Setelah pulang nanti, aku akan memeriksa mereka lagi secara mendetail. Baiklah. Pria jujur itu menghela nafas dan berkata, Kamu urus masalahmu saja. Jowin mengangguk, lalu berjalan menuju pintu. Pada saat yang sama, dia juga sedang menelpon Yohanes. Jowin ingin menanyakan tentang Sena kepada Yohanes. Ketika baru tiba di luar pintu, dia malah melihat Yohanes yang kebetulan pulang. Keduanya pun bertemu di depan pintu. Yohanes berkata dengan heran, Klinik kecilmu ini bagus juga. Aku mendengar dari orang tuaku bahwa kamu datang mencariku. Kenapa tidak menelponku? Aku mengira kamu sedang sibuk di luar, jadi tidak ingin mengganggumu. Usai mengatakan itu, Jowin berkata dengan suara yang dalam, Ada penemuan penting. Di mana mobilmu? Ada di luar. Yohanes berkata, Kalau begitu, mari kita bicarakan di mobil. Beberapa menit kemudian, di dalam mobil, Yohanes menutup jendela dan menyalakan mobilnya seraya bertanya, Ada apa? Apa kamu tahu banyak tentang Sena? Tanya Jowin. Yohanes memandang Jowin dengan curiga dan berkata, Sobat, kamu berengsek sekali. Kamu dan Medellin bahkan belum mengadakan pesta pernikahan, tapi malah menyukai sahabatnya. Kamu terlalu mesum. Terima kasih. Terima kasih.